Lonjakan COVID-19 pasca lebaran di Kabupaten Cianjur meningkat mencapai 400 orang. Peningkatan jumlah warga yang terpapar COVID-19 usai lebaran tersebut diketahui setelah tim penanggulangan COVID-19 di Cianjur melakukan test swab antigen secara masif. Petugas gabungan penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Cianjur terus berupaya mencegah penyebaran COVID-19 dari warga luar Cianjur yang akan masuk ke wilayah Cianjur di enam titik perbatasan sejak sebelum lebaran. Namun setelah adanya lonjakan pasca lebaran tersebut hingga mencapai 400 orang, petugas lebih memperketat lagi masuknya kendaraan dari luar Cianjur dengan melakukan test swab antigen atau pengendara menyertakan bebas COVID-19 kepada petugas jika tidak kendaraan akan diputar balik ke daerah asal. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Cianjur mengatakan, melonjaknya warga yang terpapar COVID-19 usai lebaran hingga mencapai 400 orang tersebut didominasi orang tanpa gejala atau OTG, kebanyakan warga yang terpapar COVID-19 tersebut usai berkunjung ke rumah sanak saudara mereka saat lebaran. Selain itu juga adanya pemudik yang datang dari luar kota. Positif bertambah, tetapi ya ini tentunya meskipun tidak kita harapkan ya, tapi sudah diprediksi bahwa pada saat pekan lebaran itu penambahan sekian 80 orang ya dalam satu minggu, lalu minggu berikutnya mencapai 400. Dan ini terjadi karena memang pemeriksaan di lapangan itu lebih cepat ya, jika dulu kita menunggu sampai dua minggu gitu untuk mendapatkan hasil, sekarang apalagi pemeriksaan antigen juga sudah disahkan sebagai penentu diagnosis, jadi pada saat itu sudah bisa kita konfirmasi positif atau tidaknya sih. Dari 400 orang yang terpapar COVID-19 pasca lebaran dapat diketahui usai petugas penanganan COVID-19 melakukan tes swab antigen secara masif di tiap tempat. Dan didapati setiap minggu ada peningkatan jumlah sebanyak 80 orang yang terpapar COVID-19. Kini warga yang terpapar COVID-19 berada di rumah masing-masing untuk isolasi mandiri dan juga berada di tempat isolasi mandiri yang sudah disiapkan Pemkap Cianjur.